Intro Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya Membaca buku berjudul Pope Francis Ini adalah buku karangan Chris Lonnie tahun 2014 Yang mana berkisah tentang kepemimpinan Paus Franciscus Bagi Paus Franciscus menjadi pemimpin itu bukan berarti kesempatan baginya Untuk menonjolkan apa yang ia miliki Apa yang menjadi keahlianya Tetapi menjadi pemimpin adalah berusaha membuaskan kebutuhan orang lain Dikisarkan dalam buku ini bagaimana waktu itu Paus Franciscus masih menjadi rektor di seminari Dia bernama Pastor Virgo Gliu Dan pada waktu itu dia memang seorang pengajar teologi Tetapi bukan itulah yang ia tekankan kepada para seminaris Tetapi dia mencoba menjawab kebutuhan para seminaris Yang waktu itu merindukan yang namanya keteladanan seorang imam Dan benar apa yang menjadi kehidupan keseharian dari Pastor Virgo Gliu Dia lebih menonjolkan kesaksian hidup kepada para seminaris Dalam buku ini dikisarkan bagaimana dia menjadi laundryman Seorang pencuci Dia melakukan keseharian seperti hanya para seminaris Mencuci baju, mencuci celana, pakaian-pakaian yang ia miliki Dan lebih dari itu dia juga memberi makan kepada babi-babi Juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para seminaris Dan benar waktu itu para seminaris merasakan kehadiran seorang imam Seorang yang menjadi teladan dalam hidup mereka Itulah babi-babi perjuangan dan juga keutamaan Paus Franciscus Dia tidak kemudian puas dengan keahlian apa yang ia miliki Tetapi dia lebih mau memuaskan kebutuhan orang lain Yaitu pada waktu itu keteladanan hidup Dalam bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus itu juga memberikan pengajaran kepada banyak orang Tetapi ia tidak hanya puas dengan apa yang ia miliki Pengetahuan keahlian yang ia punyai Yaitu dalam hal mengajar Tetapi dia berusaha untuk menjawab kebutuhan orang lain Dikisahkan bagaimana ada seorang wanita Yang 18 tahun itu mengalami bungku sehingga tidak bisa berdiri dengan tegak Tuhan Yesus menjawab kebutuhannya dengan menyembuhkannya Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih Kita barangkali mempunyai keahlian khusus Kita barangkali mempunyai kekayaan pengetahuan Kekayaan harta benda Tetapi marilah kita tidak mudah puas dengan apa yang kita miliki Tetapi marilah kita bangun sikap Untuk mau belajar memuaskan kebutuhan orang lain Semoga berkat Tuhan melimpah kepada Saudara sekalian Berkah Dalam